Oke, halo guys. Welcome back ke channel gue. Hari ini gue akan share mengenai NFC Sticker. Sebelumnya, apa itu NFC? NFC singkatan dari Nierfield Communication. Mungkin yang kalian tau biasanya kan menggunakan HP kalian, terus pakai NFC untuk akhir-akhir duit saya atau e-money di Tokopedia contohnya. Ataupun untuk mendeteksi atau flash kalian sisa berapa satunya. Bisa juga pas zaman dulu itu udah bisa dilakuin untuk transfer data between mobile apps. Dan juga masih banyak hal lagi, contoh untuk akses ke dalam kartu, dalam ruangan, menggunakan kartu, dan bahas sebagainya lagi caranya. Nah, disini gue akan fokusin untuk membahas NFC Sticker. Ini dia, NFC Sticker. Disini gue ada tipe yang bulat, dan nanti gue juga bisa tunjukin ada satu tipe lagi yang kotak. Jadi, NFC Sticker ini tipis banget, bener-bener cuma stiker aja. Basically, gunanya apa sih? Jadi, gue juga sebenernya ingin menjawab pertanyaan yang gue dapetin beberapa pertanyaan dari Tokopedia dan Bukalapak, akun online store gue. Dimana beberapa pertanyaan tersebut adalah, apakah setelah gue menembelkan stiker ini, HP gue jadi bisa punya NFC? HP gue jadi bisa top e-money, bisa krim data? Jawabannya tentu tidak guys. Jadi, sebenarnya ini NFC, justru HP kita tuh udah harus input NFC-nya. Harus sudah ada NFC di dalamnya. Nah, justru HP ini akan melakukan read dan write. Baca dan menulis ke dalam stiker ini. Jadi, misalnya contoh, use case-nya misalkan gue mau, apabila gue sudah tap stiker ini, gue bisa buka url hubiki.com. Untuk mempermudah gue, supaya gue gak perlu lagi untuk tapping, klik web browser, open the app, and then gue ketik www.hubiki.com. Jadi gue gak perlu lakukan itu lagi, gue tinggal tap doang. Atau gue pengen bikin silent HP gue, atau gue pengen matiin wifi gue, atau gue pengen turn off HP gue, ataupun gue pengen bikin alarm gue mati ketika misalnya gue bangun, terus alarm gue bernyala karena gue bangun. Sorry, kebalik, karena gue bangun karena alarm gue bernyala. Setelah itu gue ambil HP, gue tap ke NFC. Nah, langsung alarm tersebut akan mati. Nah, itu juga bisa. Jadi masih banyak banget use case yang bisa kalian lakuin. Nanti gue akan langsung demoin langsung. Oke? Nah, stiker ini juga sebenarnya bebas ditempel kemana pun. Stiker ini pun waterproof. Jadi misalkan kalau mau tempel di motor, mobil, jendela, ataupun tempat dimanapun, yang penting kalian mau menempel ke sana dan mau tapping di sana, itu gak ada masalah karena waterproof. Jadi tahan air. Oke, langsung aja kita demoin supaya kita lebih tahu langsung bagaimana cara gunanya. Yuk! Oke, pertama-tama langsung aja gue alangi dulu bener-bener yang gak diperluin di sini. Jadi ini dia. Pertama, kalian harus ada hard to handphone yang sudah input NFC di dalamnya. Di sini gue pakai LG G5. And then the next step, kita harus ke Playstore. Cari aplikasi namanya NFC Tools. Kalian bisa baca dulu. Aplikasi ini di develop oleh wakdev. Ada juga videonya dan tutorialnya juga di sini. Dan ratingnya 4 cukup bagus. Selanjutnya langsung aja kita install. Terakhir update itu 12 Januari 2019. Dan update terakhir kalian bisa lihat detailnya di sini juga. Size-nya 4,7MB which is gak gitu besar lah ya. Oke, kita tunggu aja downloadnya. Oke, installing. Done. Nah, pertama yang kita harus lakuin itu adalah open app-nya. Di sini langsung kita masuk ke halaman how does it works. Dimana ya gak perlu kita baca dulu karena ya gue akan langsung demo-in sekarang gitu ya. Kita skip aja. Oke, pertama kita bisa read. Caranya ya langsung aja tempelin ke stiker. Cuman kalian harus make sure kalau NFC kalian itu sudah aktif. Seperti itu. Nah, kalau sudah dia sudah terbaca. Di sini ada keterangannya. Technology, share number dan lain sebagainya. Oke, dan writable. Make sure itu yes. Tuh. Dan tag-nya masih empty. Nah, memory di dalamnya itu ada 180 bytes. Seperti itu. Oke. Writed by password no dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya gue akan masuk ke satu use case. Gimana yang tadi gue bilang itu. Contohnya ketika gue tap stiker ini. Gue mau langsung buka ke halaman hobiki.com. Just kalau manual kan kita harus ke web browser. Kita harus search hobiki.com. Seperti ini ya. Harus kita ketik. Misalnya kita juga mau ke web yang lain. Kita mesti buka google.com. Seperti itu. Ataupun dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti tinggal tapping. Langsung bisa buka hobiki.com. Gimana caranya. Kita balik lagi ke aplikasi yang tadi. NFC. Tools. Kita pertama buka ke menu write. Add a record. Nah, selanjutnya. Kita cek dulu nih. Kita mau apa gitu. Tadi gue bilang bisa banyak nih. Ada text, URL, custom URL, search dan lain sebagainya. Masih banyak banget. Nah, selanjutnya gue langsung pilih aja yang URL. Bisa HTTPS. Contoh gue pilih yang HTTPS di sini. Terus gue pilih hobiki.com. Oke, selanjutnya. Dia akan memberikan keterangan kalau kita akan write 15 bytes ke dalam tagging ini. Selanjutnya di sini gue ada satu sticker yang udah gue potong, udah gue siapin. Langsung aja kita tekan write. Kita tempelkan. Write complete. Nah, jadi tadi gue tempelinnya kesini ya. Gitu. Dengantung letak dimana NFC kalian. Nah, setelah saya sudah. Kita write kesini. Selanjutnya, misal saya tempelkan saja di meja. Saya mau tap. Dia akan ada hard to action di sini. Note. About to connect to hobiki.com. Connect. Yes. Ya, kita don't show this again. Biar lebih mempermudah kedepannya. Dia langsung buka hobiki.com. Seperti itu. Contohnya kita ulang lagi ya. Tap. Hubiki.com. Seperti itu. Nah, dan kalian akan penasaran nih. Misalnya bisa dilakuin buat apa lagi sih. Oke. Nah, pertama kita lihat aja dulu di sini. Write. Ini kita bisa hapus. Kalau gak mau hobiki.com kita bisa lihat yang lain. Contoh misalnya sesimpel seperti ini. Saya mau buka aplikasi apabila saya tap KNFC tersebut. Contohnya di sini misalnya gue pengen buka aplikasi BCA Mobile. Oke. .com.bca. Tinggal OK. Nah, langsung saja di sini gue mau write. Selanjutnya tinggal tap ke sini. Write complete. Oke. Nah, kalau sudah. Jadi setiap gue tap ke sini. Dia akan membuka aplikasi BCA Mobile. Seperti itu. Simple ya guys. Jadi gimana? Udah lebih paham tentang NFC Sticker. FYI Sticker ini available di hobiki.com. Jika kalian mau beli. Langsung aja ke web www.hobiki.com. Kalian pasti harus punya NFC hardware. Yaitu HP kalian sendiri. Gitu. Jadi semoga menjawab beberapa pertanyaan kalian yang banyak yang golet. Itu adalah. Apakah HP saja. Setelah tempel ini. Bisa menjadi punya NFC. Jadi. Sudah jelas ya. Jawabannya tidak bisa. Dan selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan. Semoga. NFC ini juga berguna bagi kalian. Karena. Kalau misalkan kalian bisa memanfaatkan NFC ini. Ya akan benar-benar bermanfaat banget. Tidak perlu banyak melakuin. TAS manual digital aplikasi. Cukup tab. Ke sticker ini. Kalian tidak bisa. Langsung akses. Ke TAS yang memang kalian mau lakuin. Gitu. Oke. Thank you. Buat. Perhatikan kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Like jika kalian suka. Dislike jika kalian suka. Dan yang terakhir. Jangan lupa buat subscribe. Apabila ada komentar. Atau pertanyaan. Langsung aja di komen di bawah. Dan ketik dan saran. Sangat welcome. Okay. Thank you very much. See you on the next video. Bye. 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 Peace. Peace. Bye. 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 Terima kasih.